halo halo jumpa kembali dengan saya di channel yang sama pada kesempatan kali ini saya akan ajak Anda adik-adik Taruna, Taruni, Kadet, Pelayaran, SMK maupun Akademi serta pelaut pemula untuk mengenal terlebih dahulu publikasi ini jadi saya akan langsung jelaskan saja dengan ringkas bahwasannya publikasi ini diterbitkan oleh AIMO dimana sebelumnya AIMO sudah menentukan standarisasi mengenai pronunciationnya jadi nanti di dalam CD yang disertakan dimana di dalam buku publikasi ini dia disertai CD di belakang covernya ada CDnya nanti ada contoh-contohnya pronunciationnya sedangkan judulnya publikasi ini yang jelas AIMO karena dikeluarkan oleh AIMO sedangkan title atau judulnya ini sebenarnya SMCP, Standard Marine Communication Process jadi apabila kita bahasa Indonesia kan yaitu Standard Marine Communication jadi frase, ya ini frasenya jadi standar komunikasi untuk orang marine, untuk pelaut ini frase, jadi standar komunikasi, frase komunikasi untuk pelaut jadi karena sekarang ini pelaut banyak bermunculan dari negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau negara-negara yang berbeda sehingga AIMO mengeluarkan buku Standard Marine ini supaya keseluruhan pelaut itu mengikuti rujukan buku ini sebagai standar untuk komunikasi antar pelaut dimana mereka berbeda nationality berbeda negara sehingga tidak ada kesalahan atau misperception atau salah penerimaan terhadap komunikasi yang mereka gunakan karena bahasa Inggris logat atau gaya penyampaiannya atau pronunciationnya itu masing-masing negara itu berbeda makanya dibuatkan standar oleh AIMO agar masing-masing tidak miscommunication oke buku ini mungkin Anda bisa dapatkan di kapal kalau bagi Anda yang masih masih kuliah di bangku kuliah mungkin Anda bisa temui di perpustakaan Anda bisa meminjam untuk di copy jadi ini sebenarnya buku ini bagus untuk Anda yang masih tahap belajar atau pemula Anda bisa mempelajari isinya supaya Anda nanti bisa berkomunikasi dengan lancar dengan standar Inggris standarnya Marine oke saya akan buka untuk jadikan contoh seperti saya sampaikan nanti di belakang covernya ada CD di dalamnya contoh pronunciationnya ini judulnya ini kata pengantar nah ini daftar isinya oke ini daftar isi nah ini introductionnya pengenalannya disini untuk alfabet untuk angka nah ini untuk pembuatan berita instruction advice warning information question answer dan lainnya ini untuk respon respon jawaban respon ini permulaan untuk distress atau safety signal ini untuk pengulangan untuk pelaporan posisi disini ada contohnya jadi saya ambil singkat saja supaya nanti anda tidak tidak merasa jenuh apabila saya terangkan keseluruhannya maka memakan waktu yang panjang dan anda akan jenuh menunggunya oke nah ini untuk istilah istilahnya air draft ini close up course cpa time cpa disini ada istilah istilah supaya anda memahami istilahnya nah ini untuk istilah istilah stabot pot kanan kiri ini bridge ada beam ada stun ada ada brace line up spring line nah disini ada istilah istilahnya ada air draft ini ada draft freeboard ukasi dan ini istilah-istilah untuk tali nah ini ada beat atau bolat oke setelah itu halaman berikutnya yang 4A ini baru frase komunikasinya yang 4A jadi ini standard frasenya seperti contoh ini saja untuk distress tipe yang distress contoh fire explosion kebakaran atau meledak meledak contohnya I am motor vessel bla 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 on fire nanti kalau ada pertanyaan where is is fire anda bisa jawab fire is on deck fire is engine room in engine room nah seperti ini ini contoh-contoh komunikasinya nah ini contoh komunikasinya oke saya akan balik lagi ke daftar isi ke depan nanti untuk ambil contoh saja misalnya contoh untuk pelaporan saat anda drop anchor saya ambilkan contoh saja contohnya yang ini anchoring halaman 54 kita lihat ke halaman 54 atau yang ini anchoring halaman 66 kita ke anchoring dulu yang halaman 54 halaman 54 64 60 54 nah ini contohnya disini contohnya disini anchoring you must anchor at bla 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 hawer utc you must anchor until the pilot arrive seperti ini do not anchor in position bla 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 anchoring is prohibited seperti ini seperti ini ini bisa juga perintah dari sabandar atau pot control ini you have permission to anchor bla 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 nah seperti ini sekarang kita ambil contoh yang di halaman 66 yang yang anchoring contoh contoh anchoring let go anchor ini going to anchor standby pot atau stabot anchor for letting go letting go contoh lagi walk out the anchor ini walk out the anchor ini berarti pakai gear terus we are going to anchor misalnya kita menerangkan ke kapal lain walk back port put bla 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 segel in the water seperti ini hold on the port boot cable misalnya ada pertanyaan how is the cable leading atau how is the chain leading chain leading is the chain leading misalnya the cable is leading ahead astern atau lagi the chain is leading bla 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 atau up and down jadi ini anda bisa kombinasikan juga how is the cable growing the cable is slack anda bisa juga how is the chain growing jadi ini untuk juga pelaburan saat anda di anchor station di depan yes contoh yes the anchor is are holding no the anchor is atau are not holding yes sis bro up ya jangkar sudah makan seperti ini jadi disini standar-standar pelaporan atau komunikasinya untuk anchor juga ada disini untuk attack asistan untuk meninggalkan tempat berlabuh untuk saat berting semuanya pun ada disini jadi buku ini benar-benar bagus untuk anda pelaut pemula nah disini ada daftar isinya nanti anda bisa mencari dan anda bisa mempelajarinya ini untuk pilot piloted komanduan untuk safety communication ini untuk saat anda di vts ini pilot on the bridge ini untuk cmdss message sebenarnya disini lengkap semuanya untuk komunikasi yang berhubungan dengan marine dengan pelaut semuanya ada disini oh ya bila anda merasa channel ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik subscribe serta tombol lonceng supaya anda bisa berlangganan dan dapat notifikasi berita upload yang terbaru oke nanti saya sertakan link untuk download smcp ini jadi nanti saya kasih di keterangan description nya di bawah nanti saya berikan link atau sambungan website untuk download pdf untuk smcp jadi sehingga anda yang tidak ada kesempatan untuk copy atau pinjem di perpustakaan kampus maupun anda upload pemula yang tidak ada kesempatan ke kampus anda bisa download melalui link yang sudah saya sertakan di kolom description oke ini apabila saya terangkan keseluruhannya ini kita nanti memakan waktu jadi nanti anda bisa download sendiri dan anda pelajari karena buku ini benar-benar sangat bermanfaat apabila anda punya cita-cita atau keinginan join dengan perusahaan asing oke semoga penjelasan singkat dari saya ini bermanfaat dan apa yang telah saya sertakan akan link untuk download pdf benar-benar bermanfaat untuk anda oke terima kasih atas subscribe dan like sampai jumpa kembali di channel yang sama terima kasih bermanfaat 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 Terima kasih telah menonton!